Pemeriksa arus kendaraan dan pergerakan penumpang di beberapa titik pada libur Natal kali ini masih terpantau padat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MGN Agus Taufik di Stasiun Kereta Api Pasar, Senen, Jakarta, lalu koresponden MGN Edwan Hadnashah di Lembang, Jawa Barat, dan Sefrina di Pelabuhan Merak, Banten, serta petugas NTM Ciporim, Briptu Susi, di Simpang, Cikopo. Kita akan ke Briptu Susi di Cikopo terlebih dahulu. Briptu Susi, bagaimana kondisi lalu lintas di Simpang, Cikopo di hari terakhir libur Natal tahun ini? Ya baik, terima kasih rekan Yohana dan selamat malam pemirsa. Pemirsa, tepat pada hari ini adalah puncak perayaan Natal 2022. Dan saat ini saya sudah berada di kawasan Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat untuk menginformasikan bagaimana perkembangan kondisi arus lalu lintas langsung pada malam hari ini. Dan dari hasil pantauan kami, mobilitas masyarakat di kawasan ini terpantau sudah cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah jalur arteri sendiri, dari arah exit tol Cikampek yang akan menuju ke Simpang Jomin maupun yang mengarah ke Pantura terpantau cukup ramai. Kendaraan didominasi oleh kendaraan besar seperti truk angkutan barang dan juga bus penumpang. Dan selanjutnya, kemudian dari exit tol Cikopo yang akan berbelok kanan menuju Purwakarta kota. Saat ini terpantau kondusif lancar. Dan selanjutnya dari arah Pantura maupun Purwakarta yang akan menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Cikopo juga dalam keadaan ramai namun masih mengalir dengan lancar. Dan bisa kita saksikan bersama pemirsa, saat ini di kawasan Cikopo sedang diguyur hujan yang cukup tinggi. Sejak sore tadi pukul 16 sore dan untuk itu kami harapkan kepada para pengendara agar mengurangi laju kecepatan maksimal kendaraan Anda dan tetap waspada terhadap struktur jalan yang Anda lintasi. Dan untuk situasi lalu lintas di jalur tol Cikampek dari hasil pantauan kami juga saat ini dalam keadaan ramai dan cenderung tersendat. Dan memang ketersendatan itu sendiri juga terjadi imbas dari meningkatnya jumlah kendaraan yang akan melintas ke wilayah Jakarta pada malam hari ini. Dan memang sesuai prediksi pada hari sebelumnya bahwa arus balik Natal yang diprediksi adalah mulai dari tanggal 25 tepat hari ini hingga pukul 8 pagi nanti tanggal 26 Desember. Dan untuk itu diharapkan kepada para pengendara agar yang melintasi jalur tol maupun juga arteri agar tetap berhati-hati mentaati aturan lalu lintas dan tetap jaga jarak kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Serta tidak melaju atau berhenti di bahu jalan bagi Anda yang melintasi kawasan tol karena bahu jalan diperuntukkan kepada kendaraan yang sedang dalam keadaan darurat. Dan memang saat ini saat lantas Purwakarta beserta petugas terkait juga masih terus melakukan pengaturan dan pengawasan agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas. Dan untuk sistem rekayasa lalu lintas sendiri di kawasan Cikopo ini hanya diberlakukan pengalihan arus saja dari arah Purwakarta kota yang akan menuju masuk ke jalur tol ataupun panturan demi mengurai kepadatan lalu lintas. Dan pemirsa kami ingatkan kembali bagi Anda yang akan melaksanakan perjalanan jauh agar tetap pastikan kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda selalu dalam keadaan siap dan prima saat akan berkendara. Dan juga perlu kami himbau untuk tetap mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas kami yang berjaga di lapangan. Dan pemirsa apabila Anda yang mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center di 9-1-1-9 dan juga dapat mengakses segala informasi melalui media sosial kami NTMC Polri. Stop pelanggaran, stop keselakaan, keselamatan untuk pemanusiaan. Untuk Indonesia yang lebih tertib salam presisi. Demikian berutususi melaporkan langsung dari kawasan Cikopo, Purwakarta. Selamat malam kembali ke rekan Yohana. Baik, terima kasih berutususi. Kita akan lanjutkan ke Agus Taufik di stasiun kereta api Pasar Senin Jakarta. Agus, bagaimana situasi di stasiun kereta api Pasar Senin saat ini? Ya, selamat malam Yohana dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa pada malam perayaan hari raya Natal, situasi terkini di stasiun kereta api Pasar Senin. Sampai dengan pukul 20 lebih 39 waktu Indonesia Barat, ini masih akan ada beberapa keberangkatan kereta api yang akan menuju ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ya, ini kereta api Serayu malam pada pukul 20 lebih 50 WIB, kereta api Tawang Jaya pukul 21.40 WIB, dan juga terakhir akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senin kereta api Bobo Yonto pada pukul 23.00 WIB. Sementara itu untuk kedatangan juga masih akan ada 4 kereta api yang akan tiba di stasiun Pasar Senin, jatuhnya kereta api Tegal Bahari, kereta api Brantas Tambahan, kereta api Provo, dan terakhir kereta api Kuto Jaya Utara yang akan tiba di stasiun Pasar Senin pada pukul 00.00 WIB. Sementara itu perlu diketahui untuk pada tanggal 25 Desember sendiri di stasiun kereta api Pasar Senin, terdapat 32 keberangkatan kereta api dengan volume keberangkatan penumpang sebanyak 18.000 penumpang, sedangkan untuk kedatangan ini sebanyak 6.000 penumpang. Meski jumlah ini lebih sedikit dibandingkan pada tanggal 23 dan 24 Desember kemarin yang merupakan puncak arus mudik di stasiun Pasar Senin, ini namun jumlahnya lebih tinggi atau mengalami kenaikan juga dibandingkan pada weekend akhir pekan pada situasi normal yang berada di volume sekitar sebanyak 11 hingga 12 ribuan orang. Untuk situasi terkini sendiri di stasiun kereta api Pasar Senin saat ini sedang digunyur hujan, bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan dari stasiun kereta api Pasar Senin dihimbau agar datang lebih awal agar tidak terjadi antrian yang cukup panjang. Sekian Yohana yang dapat kami informasikan. Baik, Agus Taufik terima kasih untuk update-nya dari stasiun Pasar Senin Jakarta dan kita ke Seferinal dari Merak. Ya, Seferinal bagaimana arus kendaraan yang memasuki pelabuhan Merak dan juga bagaimana kondisi cuaca di sana saat ini? Ya, Yohana hingga malam ini kondisi pelabuhan Merak masih ramai lancar oleh pemudik liburan Natal atau tahun baru. Dan kondisi pelabuhan Merak saat ini berbeda dengan tadi siang atau tadi sore, yang mana kondisi saat ini ramai lancar, tidak ada antrian di dermaga maupun di dermaga reguler dan eksekutif. Dan saat ini kondisi cuaca di pelabuhan Merak sendiri hujan, angin sedang dan tidak ada gelombang tinggi yang terjadi di pelabuhan Merak sendiri. Namun menurut BMKG yang berada di pos dermaga 2 yang selalu memantau kondisi cuaca di pelabuhan Merak sendiri, untuk pelabuhan Merak sendiri berpotensi akan kembali terjadi cuaca buruk. Namun pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak ASDP dan melaporkan selalu situasi dan kondisi setiap per jam kondisi cuaca buruk di pelabuhan Merak sendiri. Dan selain itu, kondisi di pelabuhan Merak cuaca buruk tidak terlalu terjadi, namun yang berbahaya saat ini adalah kondisi arus di bawah laut yang secara tiba-tiba akan menghantam kapal yang saat sandar di dermaga sekutif maupun di dermaga reguler. Saat ini pihak ASDP mengoperasikan 31 kapal dengan 7 dermaga. Baik, terima kasih untuk laporannya langsung dari Merak dan kita ke Edwan dari Lembang. Nah, Edwan Hadiansyah yang masih saat ini memantau suasana liburan di salah satu lokasi destinasi wisata favorit warga di hari terakhir libur Natal ini. Bagaimana arus lalu lintas di lokasi wisata tempat Anda melaporkan saat ini? Baik ya anak, kawasan wisata Lembang yang berada di Kabupaten Jawa Barat memang menjadi primadona bagi wisatawan dari luar Bandung. Pada minggu malam ini, tepatnya pada libur Natal ini, arus lalu lintas di jumlah jalan protokol di kawasan wisata Lembang ini masih dipadati kendaraan wisatawan. Kepadatan terjadi di Jalan Pertigaan Betrik mengarah ke dua arah, baik dari Bandung-Kelembang maupun sebaliknya. Di dominasi kendaraan wisatawan yang telah menghabiskan libur panjang Natal ini di sejumlah objek wisata. Dan wisatawan yang datang ke Lembang pada malam hari ini juga akan menghabiskan waktunya di hotel atau penginapan. Di dominasi kendaraan wisatawan ini berasal dari Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pulau Sumatra. Meskipun tadi sempat mengalami kemacetan, pada sore tadi ketuan petugas luar lintas dari Mapores Kota Cimahi mengurai kemacetan di lokasi kawasan wisata Lembang ini dengan rekayasa one way, sebanyak enam kali dari kedua arah. Diprediksi bahwa kepadatan akan terus terjadi mengingat minggu depan akan ada libur pergantian malam tahun baru. Dan memang saat ini juga libur sekolah sudah terjadi. Diprediksi setiap hari lonjakan volume kendaraan akan meningkat di kawasan wisata Lembang. Karena memang di kawasan wisata Lembang ini banyak sekali destinasi objek wisata yang menyuguhkan baik dari keindahan alam maupun wisata buatan yang dimana menjadi salah satu pilihan terbaik bagi wisatawan yang akan berlibur di kawasan wisata Lembang ini. Johana. Baik, terima kasih Edwan untuk laporannya sebelumnya ada Brutu Susi, Sefrinal dan juga Agustovic. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.